Sama tabungnya tadi balingnya dua, sekarang sama tabungnya muter Tandanya apa? Tandanya masalah anda sudah tuntas Oke Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel saya Andretatum bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan memberikan ilmunya Kepada anda semua tentang bagaimana caranya Ini bang Masih cuci bang ya Masih cuci ini bisa cuci Masih cuci ini bisa cuci tapi gak bisa ngeringin Gak bisa ngeringin Apa yang harus dilakukan Tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Silahkan teman-teman diperhatikan Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andretatum Kita colokin Kita pencet cuci bang ya Nah Colokin kita ngeringin dulu bang Power Kita spin Start Nah dia gak mau ngeringin Nah tuh Cuma muter ke kanan doang ya Harusnya kalau masin cuci yang normal ini muter nih Tabungnya muter nih Kalau masin cuci anda yang normal Tapi ini gak mau muter bang Cuma balingnya doang Cuma balingnya doang yang muter Kalau seperti ini nanti pak kenanda bisa pada sobek Harusnya dia ngeringin Malah dia gak ngeringin Pak kenanda malah pada sobek ya Pak ken yang tipis-tipis pada sobek Karena yang muter bukan ini bang Yang muter bukan tabungnya Tapi balingnya Kalau ini menu mencuci Harusnya nyuci doang yang kayak gini nih Oke nah tuh Tabungnya gak mau muter Oke Sekarang kita coba nyuci Kalau nyuci harus pakai air Makanya kita akan pakai angin ya Saya akan ajarkan anda sekalian Bagaimana caranya Tanpa air kita bisa Ngecek ini mesin cuci bisa muter Untuk pencuci bang ya Nah kita bongkar dulu disini Kita bongkar bawah satu disini Nah Masukkan telunjuk satu disini Telunjuk belas ini Songkel Nah Oke tarik atas Start Bagaimana caranya Menyalakan Mesin cuci ini Cuma pakai angin Ini selang ini nih Ini ada selang apa bang Selang watt level ya Selang bening ini kita lepas Nah ini cara nyalain mesin cuci Tanpa air nih Nah Saya kasih tau sekali sama anda nih Kemudian selangnya kita gantung disini Nah selipidannya gini nih Nah Oke Sekarang kita nyalakan Proses pencucian bang Colokin Power Kemudian kita ke wash Kita start Nah ini udah minta air Kedenger gak sini bang Sini bang Nah sini ya bang disini Nah Ini temen ya Suara air nih Suara minta air Suara water inlet Ngeeng Ngeeng Ini suara minta air Ini tinggal kita tiup Kalau kita gak punya air Ini tinggal kita tiup Tiup tahan Nah Kemudian jepit pakai tangan Kayak gini nih Kelihatan gak bang di jepit Nah Jepit pakai tangan kayak gini Kelihatan bang Nah Kita lihat Nah no Mau unci bang ya Mau muter kanan Mau muter kiri Kelihatan bang Kelihatan Nah no Muter kiri Muter kanan Ya Muter kiri lagi Muter kanan Nah Sekarang kita pasang lagi selangnya nih Selang kita pasang lagi Nah pasang selangnya Sekarang kita akan ke Menu pengeringan Nah Kita pencet power Kita ke spin 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 Ini udah di Apa bang Udah dimodif ya Ke sistem universal bang ya Kita pencet start Nah Ini air udah Apa bang Air udah ngebuang nih Nah tuh Harusnya tabungnya muter nih Ini tabungnya gak muter Ya Cuma balingnya doang yang muter Oke Cuma balingnya doang yang muter Apa yang harus dilakukan Kita power Saya cabut Nah Pertama kali ini Perhatikan baik-baik nih Perhatikan Pertama kali Yang Andre Tatum sering bilang sama anda Anda ganti barang ini Ini namanya gearbox Ini namanya gearbox Tapi sebelum anda mengganti barang ini Sebelum anda mengganti barang ini Anda cek dulu gearboxnya Cek dulu gearboxnya Cara kerja gearbox ini adalah Ini gimana caranya nih Saya tidur aja Ini gearbox ini dinamo Ini gearbox ini dinamo Pada saat gearbox ini disuruh nyuci Maka dia akan berputar ke kanan Ya Akan berputar ke kanan Akan berputar ke kiri Ya Bisa dipahami teman-teman ya Kemudian nanti baling Atau pulsator anda akan muter Muter ke kanan Muter ke kiri Nah Semoga Silahkan teman-teman dipahami benar-benar Karena ini adalah ilmu yang sangat berharga Buat anda Sebelum anda berencana ganti gearbox Oke Nanti kalau pada saat disuruh nyuci Dia akan muter ke kiri Ya Kemudian muter ke kanan Nah Sesuai dengan perintah fun bell Perintah dinamo Oke Paham ya Kemudian gearbox pun akan memutar seperti itu Kemudian bagaimana mas Ndi Pada saat ngeringin Pada saat ngeringin Ini yang unik Pada saat ngeringin Ini tuas nih Kelihatan bang tuas ini Ini yang saya tunjuk pakai telunjuk teman-teman ya Pada saat ngeringin Tuas ini akan narik ke sini Nah Akan narik Ya Akan narik seperti ini Kemudian ini gearnya akan Gear ini nih Nggak kelihatan lagi bang Gear dalam ini Dari sini dapat nggak bang Coba Kelihatan gear Nanti pada saat tuas ini narik Gear ini akan Akan kelepas kuncinya nih Nah Nah seperti ini nih Ya Pada saat ngeringin Ini gear ini akan kesini nih T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Nah ini tuas ini Rem gear ini akan Akan lepas seperti ini Kemudian ini akan muter Nah Akan muter seperti ini Tabungnya akan muter seperti ini Oke Tabungnya akan muter Kemudian Proses pengeringan terjadi Ya Gear ini Digerakan oleh apa nih Apa pengunci Ini pengunci gear ini Ini kan gear teman-teman ya Ini pengunci gear nih Nah Pengunci gear ini Digerakan oleh ini nih Tuas Nah Tuas ini akan narik kayak gini nih Kalau pada saat ngeringin T-t-t-t-t-tt-t-t-t-t-t Seperti ini Kemudian ini akan muter Nah kalau udah muter kayak gini lihat yang gear muter bang ada fokusnya ke gear teman-teman nih kalau gearnya muter kayak gini sebentar keras pada saat gear muter seperti ini otomatis tabung anda akan berputar otomatis tabung anda berputar, bisa dipahami teman-teman ya pada saat tuasnya ditarik seperti ini otomatis tabung pengering anda akan berputar kemudian nanti pada saat selesai ngeringin akan mencuci lagi dia akan pulang lagi nih si tuas akan pulang lagi seperti ini akan pulang seperti ini kemudian ini akan mengunci lagi nih pengunci girinya akan mengunci lagi deh dan dia gak bisa lagi muter si pengering nah dia akan hanya memutarkan pulsator baik ke kanan maupun ke kiri bisa demikian teman-teman ya nah yang menyuruh yang menyuruh apa nih bang yang menyuruh tuas ini siapa mas Andre nah ini yang jadi pertanyaan yang menyuruh tuas ini bekerja adalah ini nih nah putih putih ini nih nah putih putih ini nih ini adalah slongsong atau sebentuk apa nih bentuknya kayak u gini ya ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan atau menarik tuas anda pada saat motor drain diaktifkan tanpa ada set pengering diaktifkan ini motor ini akan narik motor drain ini nih akan narik seperti ini kemudian ini juga akan ikut ketarik harusnya seperti itu normalnya adalah tuas ini akan ikut ketarik seperti ini nah seiring dengan motor drain narik nah kayak gini nih harusnya seperti itu kita akan coba cek apa? saya akan nyalakan proses pengering dapat gak kabelnya nih panjang kabel headsetnya jangan mengganggang kabel bang kita akan nyalakan proses pengeringan power kemudian kita ke spin kemudian kita ke start nah perhatikan temen nah no nah tuas itu akan narik harusnya tuas ini ketarik sama ini nih tuas ini nih harusnya ketarik sama ini nih oke tuas ini harusnya ketarik sama yang putih putih ini nih nah nanti pengeringan akan terjadi namun kejadian disini adalah ini tuasnya gak ketarik karena apa ininya meleset nih yang putih putih ini meleset harusnya nih tengah-tengah tuas ini berada disini temen nih berada di tengah-tengah ini nih kita coba pause biar temen-temen lihat lagi pause kita baca start lagi coba biar temen-temen paham nah perhatikan loh nah ini harusnya ketarik nih tuas ini nih nah tuh meleset ya kan meleset temen-temen nih gak sesuai dengan relnya dia nah oke sekarang kita cabut tugas kita apa temen-temen tugas kita adalah membuat tuas ini ketarik ini kita ratai ini kita taruh tempatnya seperti normalnya dia nih normalnya ini kayak gini harusnya nih nah kayak gini nih sebentar saya coba kayak gini bisa oh gak bisa kita harus lepas ini kita harus lepas apa nih bang motor drain ya ini menggunakan guji 10 temen ya selamat menikmati 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 ini ada rapika nih ini harusnya kayak gini nih harusnya dia di tengah-tengah selah-selah ini temen nih selamat menikmati 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 Nah, apakah balingnya doang yang muter apa sama tabungnya? Nah, beda Bang ya? Iya. Sudah sama tabungnya, teman-teman nih. Sudah sama tabungnya. Tadi balingnya doang, sekarang sama tabungnya yang muter. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. Nih, Bang. Masalah tuntas ya? Oke, cuma di-stel doang. Kita pause. Cuma di-stel doang. Karena, apa ada Bang? Dianya lari, ya. Tuasnya lari. Masalah beres. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Pokoknya, teman-teman. Ini murid-murid buat teman-teman. Saya doakan agak semakin banyak ilmu, semakin banyak rezekinya. Semoga beranfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.